Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di dalam sesi kali ini kita akan lanjutkan Tahapan bagaimana melakukan klasifikasi citra lansat Menggunakan plugin SCP Sematik Classification Tadi sudah sampai Sebelumnya sudah sampai tahapan mengubah Nilai digital awal Atau raw data menjadi reflektans Disini kita akan membagi Citra yang terlihat disini menjadi 3 kelas saja Pertama ini adalah air Kemudian vegetasi dan build up Atau wilayah terbangun Pertama kita akan buat Disini ada makro kelas Di SCP plugin ada makro kelas ditandai dengan isilah MC Disini ada MC ID, MC info dan warna yang akan ditampilkan Kemudian ada C C ini adalah kelas Subkelas dari makro kelas ya Apabila kita ingin membuat Vegetasi menjadi lebih detil lagi Misalnya vegetasi dibagi Hutan kemudian ada Rumput atau semak Makro kelasnya sama Vegetasi tapi Kelasnya berbeda Ini kita akan Membuat Kita akan coba ya Membuat Build up Jadi Industri Kita lihat disini yang Berwarna lebih terang Dengan luas Bangunan yang Lebih besar dibandingkan disini ya Permukiman Kita akan coba hasilnya seperti apa Kemudian vegetasi Disini ada merahnya lebih terang Kita asumsikan Dia adalah Misalnya Semak Atau Sawah Kita akan coba Yang pertama adalah Coba dulu yang lebih mudah ya Air ya Gunakan bahasa inggris saja Supaya lebih singkat Disini adalah Makro kelasnya Water Kelasnya Lake Kemudian kita pilih Menggunakan Roy disini Kita klik Klik dengan Klik kiri Kemudian menutup Polygon dengan Klik kanan Selanjutnya kita Save Oke Select CP Training input Input Is not Landot Jadi Ada Tahapan yang saya lupa Disini Create New Training input Dan buat Roy Training Save lagi Apabila proses tidak Ada pesan kesalahan yang berwarna coklat Ya Nanti Kita dapat Melanjutkan proses Tambahkan lagi Air disini Save Dan selanjutnya kita akan Pilih Makro kelas yang kedua Kita Buah menjadi dua Disini Vegetation Pilih Dance Vegetation Dan kita pilih Ini adalah Wilayah dengan Vegetation Rapat Save Dan disini Kalau berwarna biru Berarti Oke Pilih lagi Ini adalah Roy yang sudah kita buat Ubah Warna Ya Like disini Warna Dan Dance Vegetation Kita pilih Hijau Paling tua Dance Vegetation Hijau Paling tua Lanjutnya Kita akan pilih Sparse Vegetation Makro kelasnya Tetap Vegetation Kelasnya Adalah Sparse Vegetation Kita lihat Disini Kita coba Kanan Kanan Warna Fars Jauh Muda Ini adalah Buildup Settlements Kita akan pilih Settlements 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 secara teori pemilihan sampel ini harus dilakukan dengan teliti artinya batas dari ROI itu harus di daerah yang pure pixel artinya apabila kita ingin mengambil atas sawah maka harus ada di tengah-tengah sawah tidak boleh melewati sawah selanjutnya kita tambahkan yang terakhir adalah industrial industrial area pilih pilih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan kita beri warna untuk industrial area ini berwarna merah supaya contrast dengan obyek lainnya selanjutnya kita bisa memilih semua ROI ini dan kita lihat spectral signature nya kita lihat rate signature highlighted items kita lihat lihat disini it highlighted at this settlement dengan dense vegetation kita lihat jarak objek yang kita buat itu dengan prinsip sederhananya adalah ketika kita melihat kita melihat spectral distance kita melihat warna merah berarti jarak antara objek tersebut tidak bisa dipisahkan jadi wajar ini untuk ROI di industrial area dengan ROI industrial area maka ini tidak dapat di adalah plotnya disini flank ini kita zoom in oke ini kita bisa lihat objek objek arah misalnya dengan build up pilih elemen polanya untuk yang dense vegetation kita lihat di pola yang berbeda kita ingin bandingkan apakah mungkin kita membedakan dense vegetation dengan sparse vegetation dense vegetation seperti ini kemudian sparse vegetation klik pola yang sama sama vegetasi polanya yang sama seperti naik sampai ini kemudian turun dense vegetation sampel dense vegetation ini bertampalan sparse sama sparse dan dense lihat untuk yang sparse memiliki nilai reflektansi yang lebih tinggi walaupun memiliki pola spektral signature yang mirip disini kita lihat kalau reflektansinya tinggi berarti nilai warnanya terlihat lebih terang kita bandingkan vegetasi dengan air sudah jelas berbeda jauh dari pola spektral signature ini teori kita mampu menghasilkan citra klasifikasi yang masuk di akal kita tidak berbicara masalah akurasi apakah itu 10% 80% 70% hasilnya seperti apa kita pilih klasifikasi kemudian pilih makro kelas pertama akan klasifikasi menggunakan makro kelas tanpa kelas id jadi kita akan mendapatkan hasil berupa air vegetasi dan build up wah dulu ini air seperti ini dan vegetasi up merah klasifikasi dan algoritmanya yang umum digunakan adalah maksimum likelihood metode ini perlu diperhatikan dari hasil tadi poi signature kita lihat disini kemudian lihat calculate spectral distances air dan sparse vegetation kita lihat kita akan maksimum maksimum similarity ini atau minimum distance spectral angle dulu yang umum digunakan adalah umum likelihood kita pilih maksimum hood kemudian threshold default on default coba hasilnya seperti apa nah sebelum melakukan klasifikasi kita juga dapat menggunakan classification preview disini bisa klik ini kemudian kita bisa set the preview size in pixel misalnya 40 klik misalnya disini kita kita lihat hasilnya vegetasi ini adalah urban non-aktifkan ini klik disini ini ini adalah air dan arah ini adalah build up yang hijau adalah vegetasi tidak berbicara mengenai akurasi disini karena semakin banyak sampel kemudian apabila ukuran sampelnya semakin murni artinya semakin kecil tidak tidak nabrak misalnya semakin seragam nilai nilai pixelnya yang kita bisa lihat dari visualnya itu semakin homogen objeknya maka kita pilih roy nya di daerah tersebut saya hanya menunjukkan prosedur bagaimana melakukan klasifikasi oke disini kita lakukan mcid untuk makro kelas saja untuk maksimum likelihood buat misalnya klik makro kelas likelihood ini adalah hasilnya adalah air kemudian ini vegetasi dan kita build up kalau kita gunakan kelas id gunakan metode yang sama maksimum mulai likelihood kita jalankan run kita kelas 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 maksimum likelihood sesuai dengan yang kita buat ya lake buah simbol ini lake sesuai dengan training training input disini training input disini kalau kita ingin hasilkan warna yang sama antara lake sampel yang satu dengan yang lain kita pilih lake kita gunakan warna yang sama dan vegetation kita pilih sparse vegetation selman skuning industrial area merah keluarkan dan kita lakukan lagi klasifikasi input dan kita overwrite akhirnya kelas lake seperti ini kemudian kita bisa lihat dari legendanya dense vegetation kemudian warna hijau muda ini adalah sparse vegetation warna kuning ini adalah settlement kita dengan kaktifkan ini hasilnya logis atau tidak kita bisa bandingkan mudahnya dengan on off atau kita mengatur transparansinya set transparansi 10% tan tan ya cara yang sama bisa lakukan spectral angle mapping kelas kelas id kelas art kelas ting kita lihat hasilnya kan hasilnya dengan yang lebih baik sama kita juga bisa lakukan untuk mini jalankan ini dan dengan kondisi di lapangan dan hasil dengan akurasi tertinggi spectral angle mapper dan tergambar di mana melakukan klubifikasi dan plug-in semi automatic klubifikasi di QGIS terima kasih terima 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 kasih.